Intro Pemirsa komplotan pencuri spesialis sepeda motor asal Karawang dibongkar polisi setelah dua pencuri tertangkap warga saat beraksi di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Pelaku yang tertangkap babak belur dihakimi masa. Inilah rekaman video amatir saat dua seorang pencuri sepeda motor tertangkap warga di jalan kampung Melayu, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Warga yang emosi terus mencoba menghakimi pelaku, namun warga yang lain mencoba menyelamatkannya dari amukan warga. Kedua pencuri sepeda motor ini gagal beraksi setelah pemilik motor memergoki aksi mereka. Korban kemudian berteriak maling dan mengejarnya bersama warga. Menurut warga, modus pelaku mencuri dengan berpura-pura mencuci muka di dekat motor korban. Kata saya orang pasien kali, Iwan, no pasien, no. Kata saya, dia naik motor belakang, dia lagi ngosi-ngosi, mau buka motor, mau kabun. Kata saya, Iwan, wah maling, 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 ya maling. Ya, tapi gitu, 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 itu kayak kabur, gitu, sono. Dia bawa senjata tajam atau apa gitu, enggak. Enggak, enggak bawa. Setelah Syaiful dan Sahrul tertangkap, polisi langsung mengembangkan kasus dan menggerebek markas mereka di babakan asap. Polisi kemudian menangkap Rustam dan Sata sebagai otak curanmor. Selain menangkap dua pelaku tambahan, polisi amankan sejumlah barang bukti, termasuk dua unit sepeda motor. Kita temukan dua pelaku lain, pelaku lagi. Sayang sekali, satu pelaku menarikan diri atas nama HM, namun kita bisa lacak, bisa tahu keberadaannya nanti ada di mana. Selanjutnya, kita bisa amankan lagi pendarangan roda dua yang sudah ada di kontrakan tersebut. Sindikat curanmor asal kerawang ini sudah beraksi delapan kali setelah satu bulan menetap di Teluk Naga dengan menyewa rumah kontrakan. Satu dari dua pelaku jambret ponsel babak belur dihajar warga setelah terjebak di Jalan Buntu, Medan, Sumatra Utara. Untuk menghindari amuk masa, pelaku diamankan ke kantor polisi. Warga di Jalan Garu 1, Kota Medan, Sumatra Utara penasaran dengan sosok jambret yang baru tertangkap tangan usai beraksi. Sejumlah warga yang dituakan mencoba menyelamatkan pemuda tanggung ini dari amukan masa yang marah dan mencoba menghakiminya. Pelaku diamankan ke sebuah becak motor dan dijaga seorang emak-emak yang tidak tega melihat pencambret ini dihakimi masa. Meski sudah diamankan, namun masih ada saja warga mencoba menghakimi pelaku. Dalam kasus ini seorang wanita menjadi korban. Handphonenya di jambret saat korban menelpon keluarga sambil berboncengan dengan adiknya. Polisi yang datang kemudian mengamankan pelaku ke kantor polisi. Sementara teman pelaku lolos dari jeratan warga setelah lompat ke sungai. Di Padang, Sumatera Barat, residivis narkoba tertangkap saat mencuri sepeda motor. Kesal terhadap aksi pelaku, sejumlah warga ramai-ramai menghajar pelaku hingga babak belur. Pelaku pencurian sepeda motor ini babak belur dihajar masa di daerah Gunung Pangilin, Kecamatan Nanggolo, Kota Padang. Usai kedapatan, tengah mencongkel jok sepeda motor milik warga yang diparkir di panapotik. Beruntung petugas kepolisian berpakaian preman tiba ke lokasi dan mengamankan tersangka. Tersangka yang diketahui bernama Ronald ini merupakan residivis narkoba yang sudah sering keluar masuk penjara. Pelaku merupakan DPO Satreskrim Polsek Nanggolo atas kasus Curanmo. Selain mengamankan pelaku, petugas Polsek Nanggolo juga mengamankan dua unit kunci letter T sebagai barang bukti. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ayyus melaporkan. Tertangkap tangan saat memanjat pagar rumah seorang pemuda babak belur dihajar masa. Nah asnya pelaku yang beraksi bersama temannya di Tanjung Duren, Jakarta Barat ini hanya tertangkap seorang diri. Sementara teman pelaku melarikan diri. Emosi warga Jalan Suwadaya Tanjung Duren, Jakarta Barat ini tak lagi bisa dibendung saat mengamankan seorang pemuda tak dikenal di lingkungan mereka. Pemuda yang kemudian diketahui bernama Rudi Kurniawan asal Lampung ini kemudian diamankan para orang tua di poskamanan setempat. Ia sebelumnya terpergok memanjat pagar rumah warga yang sedang ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Meski sempat mengelak, namun setelah diinterogasi berkali-kali, pelaku akhirnya mengaku mencoba mencuri bersama seorang rekannya yang keburu kabur dari kejaran warga. Di situ enggak ada pembantu, aduh kamu. Dari jauh, setelah kawan monitor, saya lihat dia sudah setengah pagar naik, hanya itu saja. Setelah naik pagar, saya tegur ya itu bahasa dia. Apa? Ayo kita keluar. Emang di sini wilayah saya. Di sini mau tujuannya apa, bapak? Tadi saya bilang gitu. Mau jemput adik saya pembantu. Setahu saya rumah itu tidak ada pembantu. Guna menghindari amuk warga, petugas kepolisian Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat yang mendatangi lokasi kejadian, langsung membawa pelaku berikut barang buktitas berisi obat-obatan terlarang yang dibawanya. Sementara serang rekan pelaku yang berhasil kabur dari kepungan warga diburu petugas. Dua jamret babak belur dihajar warga, usai tertangkap tangan, merampas kalung di jalan raya Desa Ngambeh, Mojokerto, Jawa Timur. Kedua pelaku tertangkap setelah sepeda motornya menabrak pemotor dari arah berlawanan. Nahas, Nasib Abduroshid, Armansah, dan Nur Wijayanto. Dalam rekaman video amatir warga, keduanya tergeletak tak berdaya setelah diamuk masa akibat tertangkap tangan menjemret kalung milik pengendara motor di jalan raya Ngambeh, kecamatan Belanggu, Mojokerto, Jawa Timur. Aksi kedua pelaku ini berakhir tragis setelah menabrak pengendara motor lain dari arah berlawanan. Akibat aksi jahat Rosit dan Nyanto, sebanyak enam orang terkapar di jalanan. Dua pelaku jamret, dua orang korban jamret, dan dua orang yang ditabrak pelaku. Masa semakin marah karena kedua pelaku sempat mencoba kabur setelah menjamret dan mencelakai orang lain. Petugas kepolisian Polsek Belanggu yang datang ke lokasi dan membawa korban dan penjamret ke Rumah Sakit Sirowaras untuk dirawat. Akibat aksi jamret ini, keenam korban mengalami luka parah dan dirawat di Rumah Sakit Sirowaras. Sedangkan, sepeda motor pelaku dan korban yang mengalami kerusakan cukup parah diamankan di Polsek Belanggu. Seorang maling yang gagal mencuri uang 8 juta rupiah nyaris babak belur diamuk masa di Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan. Modus yang dilakukan dengan berpura-pura sebagai pembeli. Berpura-pura jadi pembeli berujung ceruji besi. Ya, beginilah nasib tragis pria yang tertangkap mencuri di sebuah kios di pasar sentral Palaka, Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan. Pemilik kios awalnya tak menyadari kedatangan pelaku. Kondisi kios yang sepi pembeli membuat pelaku semakin mulus mendekati mesin kasir. Korban baru tersadar ketika mendengar kunci laci meja berbunyi dan melihat tas berisi uang 8 juta rupiah serta perhiasan emas miliknya hilang. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku. Masyarakat di situ terlihat kemudian membuang barang buktitas tersebut. Berarti saat dikejar pelaku ini membuang tasnya? Ya, membuang tasnya. Sehingga sampai sekarang mengelak bahwa dia mengambil tas tersebut. Tapi ada saksi yang melihat kalau dia adalah pelaku. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Boneh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bayi perempuan dibuang hidup-hidup di kolong tol Cibitung, Cilincing. Selengkapnya sesaat lagi dalam Realita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!